Cis Gue mau jual tanah 70 meter Gue mau jual murah banget Itu 30 juta Cis Di daerah Cikuda Belakang SMK 1 Depok Tapos Jatuhnya sih maksudnya ke Cikudanya Cis Ya gitu Cis Lebih tepatnya sih lebih enak Daerah Cikuda ya Eh daerah Gria Kalau mau liat tanah gue Murah banget 70 meter 70 meter 30 juta Dari depan Dari depan lebar Ini ke depannya lebar Sini lurus Sini miring dikit Set gitu Nah ini lurus Gitu Cis Kalau ada yang mau Ya gak Gue sih nyaran ininya Untuk para yang kerjanya Ojek online Atau gak Kerjanya Gak terlalu jauh dari Jakarta Ya gak Cis Dari kontrak Gue kasih murah 30 juta Atas nama AJB Surat-surat AJB Atas nama gue Lo bangun kayak kontrakan aja Paling 25 juta Selesai Ya sekitar 60 juta Udah punya rumah Ya rumah-rumah kecil lah Yang penting gak kontrak Enak-enak Gue cuman murah banget Gue jual Karena gue mau Buat fondasi Ada keperluan Ada keperluan Yang harus gue beli Biar studio gue Cepet-cepet Berjalan Cepet diwikin Cepet-cepet Oh iya Cepet diwikin Oh iya Cepet diwikin Bang Zulkifli Cepet diwikin Dia gak pake palkor Cepet langsung transfer Tanya harga Dan Muduk-muduk Adanya warnanya beginian Ya udah akhirnya gue jual ke dia Dia mau yang gini Bagaimana? Nanya Kau kira ke tabalong berapa Abis itu Gak pake lama Langsung transfer Daripada gue bilang Palkor bang Kata dia gitu Palkor itu Kalo Lo Udah fix nih Oke sih Mau transfer Ya gak udah gue setting Mau transfer Eh gak tau ya Gakak jadi Alasannya Alasan klasik Sudahlah Atau gak Kabur Itulah Palkor Jenis Begitu Kalo nanya-nanya aja Gak apa-apa Gak masalah Tapi kalo nanya-nanya Detail segala macem Apa Belinya Nanti bang Udah lah Gak usah Gak usah terlalu detail lah Gue pribadi Jujur Kalo Gue Liat barang tuh Oh gue pengen nih Gue tanya harganya berapa Oh sekian udah Selesai Gue usah banyaknya cincong Kalau gue pribadi ya Misalnya Mau beli barang Kemarin tuh Ada harganya Sekitar Belasan juta Oh Oh segini ya Berarti gue harus nakar ini Oh Bulan depan pasti ada lagi lah Apa maksudnya Tiga bulan depan pasti ada lagi Nah gitu Tiga bulan depan pasti ada lagi Saya misalnya gitu doang Jadi gak terlalu jago Iya gak Ini EC256 Ini EC256 Bobinya apa sih Melupa Iya pokoknya EC256 original Iya gak Kita juga gak tau ya Cis ya Bobinya apa Kan saya juga gak ngerti Masalah kayu Ya kalau saya pribadi sih Yang penting finishnya bagus Dimainin enak ya Cis ya Kiki 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 Dasar lu pedagang tolong Gak ngerti gitar Gak harus Cis Yang penting kita udah tau Dari Dibusnya itu Kayu nya ini Bini-bini Atau melihat di Google aja Finishingnya bagus banget Cis Wow Mantap Tunggu setting udah Kalau kita coba distorsinya Cis Jadi EC256 itu Cocok ya Cis Untuk main dangdut Buh 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 Ba Buh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton